hai 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 hello guys welcome to channel Ayo Tensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip pejajan Mimin oke eh Mimin nggak nge-review jadi Mimin doubling aja ya guys Baikun suku Tensui memiliki 10 gudang untuk menyimpan bahan-bahan berharganya kurasa rumput Aurora mungkin ada di salah satu gudangnya aku akan meriksanya nanti saat ada kesempatan kata Baikun nih guys bahkan penjaga di pintu masuk Tensui sangat ketat dan mereka juga mengin menintrogasi para ors bisakah kita masuk sekarang di sini nanti si Baikun yang menjadi pengembara nih guys ceritanya Hai kan karena bodinya fisik ya sama fisik ya Baikun tampan pasti banyak para betina suka sama dia guys jadi gampang masukin salah satu suku gitu Oke lanjut perhatikan bisa suruh ngeliat sih cara Baikun masuk nih guys Kenapa ini bisa disalah artikan katanya gitu kenapa kamu datang katanya suih aku ingin menemani adikku katanya gitu berhenti disana katanya salah satu orang suku orang suku disana nih guys jadi semua merhatiin si Baikun guys siapa kau beraninya kamu masuk tanpa izin ke suku Tensui katanya gitu iklan dulu guys ada suara muka lewat aku perhatikan dari tadi tidak ada yang menghentikan kuku pikir suku ini terbuka untuk kami katanya gitu astaga dia sangat tampan katanya wow tuh sebarang betina juga pada langsung terpesona sama Baikun guys memangnya Tensui itu tempat dimana para os pengembara bisa datang kapanpun mereka mau pergi dari sini kamu pasti sangat lelah setelah berkelana seorang diri karena kamu sudah sampai disini kamu bisa tinggal disini sementara waktu ya benar sekali katanya suku kami adalah suku yang besar dan terkenal kamu pasti pasti hidup dengan baik disini bisakah suku mau benar-benar menerima aku katanya gitu guys iklan dulu ya guys berangkat tak tinggal di tempatku tidak tempatku kalian sudah memiliki banyak pelanggan berantilah berdebat kalian tinggal di tempatku katanya gitu ya ini salah satu betina populer nih guys apa menurut kalian aku benar tentu saja itu adalah pilihan tertepat ya benar sial wanita cantik ini adalah putri kepala suku dan dengan mudahnya selalu mengambil pelanggan pelanggan dari mereka maksudnya pria-pria dari mereka gitu guys putri sang patria kekonsien tampaknya dan suwe pun memanfaatkan kecantikannya dalam hal ini demi keuntungan bagaimana menurutmu kalau tinggal di tempatku aku akan menurut seorang mengantarnya baiklah terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati